Di tengah pandemi COVID-19, sebagai anggota kepolisian dan ibu dari dua anaknya, Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Susanti Samania selalu menjaga kesehatan, baik untuk dirinya sendiri dan juga keluarga. Profesinya yang setiap hari sibuk mengatur lalu lintas dan bertemu banyak orang, membuat lulusan secapa tahun 2019 ini harus terus mematuhi protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. AKP Susanti juga tak bosan mengimbau seluruh masyarakat untuk ingat selalu penerapan protokol kesehatan dan ingat 3M. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya sebagai anggota kepolisian, juga sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu, saya selalu berusaha menjaga kesehatan untuk diri saya maupun keluarga saya. Walaupun setiap hari saya bertemu dengan masyarakat, mengatur arus lalu lintas, saya selalu berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya selalu menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Pada seluruh masyarakat, ingat selalu pesan ibu. Patuhi selalu protokol kesehatan dan ingat 3M. Usai bekerja melayani masyarakat, AKP Susanti juga mengedukasi keluarganya untuk mematuhi protokol kesehatan. Tak lupa, dirinya juga berkomitmen tidak akan berinteraksi dengan buah hatinya. Sebelum membersihkan diri, usai bertugas agar keluarga dapat terus terlindungi dan aman dari penularan virus corona. Usai sudah kompas siang hari ini, dan sekali lagi saudara untuk mencegah penularan COVID-19, jangan lupa untuk memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Menjaga jarak aman minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan kontak erat, serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir dan dengan cairan antiseptic. Betul, ingat selalu pesan ibu seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya. Kita juga harus patuh dengan protokol kesehatan. Akhir kata saya, Asri Tubison. Dan saya Harjuno Pramendito. Terima kasih. Sampai jumpa.